Hai selamat datang di channel BB electrical tools dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe jangan lupa untuk mengaktifkan tombol locengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami jumpa lagi dengan saya Nix pada video kali ini saya akan mereview board core glass murah lengkap dengan aksesoris dan dua baterai yaitu senon HDT cdd405 board ini saya beli dengan harga 210 ribu rupiah untuk harga berbeda-beda di setiap toko dan daerah silahkan cek di marketplace dan toko offline di kota anda dalam paket board core glass ini saya mendapatkan koper plastik lumayan bagus yang bertuliskan huruf HDT selanjutnya di dalam koper saya mendapatkan buku manual fleksibel board extension empat buah mata bor satu set mata obeng beserta adaptornya satu set mata soket dari 4 mili sampai 12 mili litium ion charger dengan input 100-240 volt dan output 12-15 volt dua unit baterai power share 12 volt 1,0 ampere per jam dan yang terakhir unit bor HDT cdd405 oke kembali ke unit board core glass HDT cdd405 beginilah tampilan bornya berbahan plastik yang cukup bagus nyaman digenggam pas di tangan namun tidak ada karet-karet di bodi sehingga dalam keadaan tertentu bisa lecet dan licin saat digenggam untuk spesifikasinya cak kiles berukuran 10 mili cak kiles terasa sedikit bergoyang ini wajar karena sesuai dengan harganya terdapat dua mode pengaturan torsi yang mudah diputar yaitu mode untuk menyekrup dan mode untuk mengebor menurut spesifikasi yang tertera kecepatan tanpa beban gear mode 1 0-1350 RPM dan kecepatan tanpa beban gear mode 2 0-1350 RPM nanti akan kita uji bor ini dilengkapi dengan lampu LED untuk menerangi objek yang akan kita bor tidak ada indikator baterai pada bor ini namun terdapat tiga lubang kecil di dekat LED yang hanya sebagai pemanis tampilan tiga lubang kecil ini berfungsi sebagai indikator baterai pada bor-bor cordless mahal arah pengeboran bisa diatur dengan menekan tombol sebelah kanan maka putaran akan ke kanan begitu pun sebaliknya menekan tombol sebelah kiri maka putaran akan ke kiri untuk menguncinya cukup menekan tombol di tengah-tengah di antara tombol kanan dan kiri kecepatan pengeboran dapat diatur variable speed selanjutnya saya akan lakukan pengujian tonton terus video ini jangan di skip ya yang pertama saya lakukan pengujian lamanya pengecasan pada baterai video pengecasan saya cepatkan saja agar kalian yang menonton video ini tidak bosan ha 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 oke waktu pengecasan baterai menggunakan chargernya saya mendapati lamanya selama 2 jam 27 menit selanjutnya pengujian kedua yaitu lamanya penggunaan baterai tanpa berhenti berapa lamakah baterai ini bisa bertahan simak terus videonya saya cepatkan lagi ke videonya selamat menikmati selamat menikmati oke baterainya sudah habis lamanya baterai yang digunakan tanpa henti disini saya mendapati dengan waktu penggunaan 38 menit 38 menit ini digunakan tanpa berhenti menurut saya jika hanya digunakan untuk penyekrupan dan pengeboran ringan bisa bertahan lebih lama dari 38 menit semua itu tergantung dari keaktifan dalam penggunaan selanjutnya pengujian yang ketiga yaitu pengujian daya listrik arus listrik dan tegangan listrik pada charger dan baterai daya listrik yang dihasilkan pada mode standby chargernya 0,3 watt daya listrik yang dihasilkan untuk pengecasannya 7,1 watt daya listrik pengecasan untuk kedua baterainya pun hasilnya sama menurut spesifikasi yang tertera pada charger tegangan input 100-240 volt dan outputnya 12-15 volt hasil pengujian tegangan yang dihasilkan 13, sekian volt dan untuk ampere yang dihasilkan sebesar 4,6 mili ampere selanjutnya saya uji tegangan dari baterainya untuk kedua baterainya menunjukkan hasil yang hampir sama yaitu 12, sekian volt dan untuk ampere menunjukkan hasil yang hampir sama 4, sekian mili ampere ini pengujian yang terakhir yaitu pengujian kecepatan dari bor core glass HDT-CDD-405 dari spesifikasi bor ini kecepatan tanpa beban gear mode 1 0-350 RPM selamat menikmati hasil dari pengujian kecepatan tertinggi pada gear mode 1 yang saya dapat sebesar 391 RPM mantap kecepatannya lebih cepat dari spesifikasi yang ditawarkan untuk spesifikasi kecepatan tanpa beban gear mode 2 dari 0-1350 RPM hasil dari pengujian kecepatan tertinggi pada gear mode 2 yang saya dapat sebesar 1450 RPM luar biasa kecepatannya lebih cepat dari spesifikasi yang ditawarkan senon HDT-CDD-405 ini dapat digunakan untuk mengebor dan memasang skrup pada besi dan kayu tidak disarankan untuk pengeboran beton jika tetap dipaksakan untuk beton maka akan cepat merusak komponen-komponen yang ada pada bor ini sekian dari saya sampai jumpa kembali di video saya lainnya terima kasih sudah menonton video ini dukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol locengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selamat menikmati